Terima kasih telah menonton! Gue disini didress sebagai prajurit-prajurit zaman dulu gitu loh Tapi kita sebenernya jadi semacam kontestan untuk talent show Tapi eranya zaman dulu banget gitu Tapi kayaknya agak-agak British-British Army Apa sebutannya ya? Pokoknya zaman dulu banget deh Pokoknya nanti ada set yang kita juga pakai wig Terus kita jadi juri juga Jadi ini diambil dari liriknya banget konsepnya gitu Jadi ada tiga personality yang diambil dari lirik lagunya Ada di rapnya Pokoknya ada dua sisi yang pertama yang jadi kontestan Itu sisi wajah merah dan wajah putih Ya benar, pokoknya ada dua itu merepresentasikan dua emosi yang berbeda Satu emosi yang nervous Satu lagi emosi yang berapi-api Sombong dan lain-lain gitu lah Terus satu look lagi itu kita sebagai jurinya yang menilai dua performer inilah gitu Si merah dan si putih gitu Jadi ya semoga harinya lancar dan lain-lain Sinika lagi siap-siap juga Jadi Tungguin aja ke Youtube Seru, marah-marah Kalo itu gampang Kalo scene-scene yang lainnya kalo harus acting Baru lebih susah kalo marah-marah Kalo udah pengen marah Gampang buat seorang manusia Jadi sekarang ini baju kedua dan ketiga Harkat juga kedua Harkat kedua Kalo tadi kita tuh yang gaya-gaya sengah gitu Sekarang gaya-gaya Sekarang kita harus lebih acting ya Karena biasanya secara natural lebih sengah ya Iya Sekarang harus acting jadi orang yang lebih Kalo tadi kan dressnya tuh lebih sehari-hari ya Kalo ini Agak ga biasa sih gaya-gaya gini tuh Kita biasanya tuh yang grunge-grunge Lebih serem lah Grunge-grunge 60s gitu sih Hehehe Well let's hope kita bisa Mari berharap kita bisa pulang segera Ya teman-teman Rambut cari hari gue nih Ben Selesai dengan Sisi Cemas Yang di lambangan berwarna-warna putih ini Sekarang ganti untuk baju ketiga Nah ini paling epic Karena harus pake wig kayaknya Cuma enaknya ga perlu tampil-tampil Dengan acting-acting marah ataupun Kayak gini-gini Kita jadi juri Menjurikan diri kita sendiri Dan Para Itu Baru lewat Gak usah Oh lewatkan diri Ada berbagai aksi sirkut juga barusan Mereka juga menjadi contestannya sepertinya Sekarang kita lagi Mau menjadi juri Ini kurang lebih ya Cuma Shotnya cuma setengah badan-setengah badan doang Habis itu cuma mainin ekspresi doang Suka-suka kurang lebih seperti itu Jadi Gak terlalu susah Semoga Bisa cepet selesainya Sudah-sudah mau yang ngantuk dan lain-lain Set kedua Jadi sebetulnya cuma ada dua lokasi Shootingnya Tadi itu di dalam teater Dan ini cuma di luarnya doang Dibikin Area Persiapan sih Jadi kayak ada tempat makeup Dan segala properti-properti ini Cuma sekarang beda nih Karena kita balik lagi Ini tuh setelah kita udah Pakai tiga baju tadi Sekarang balik lagi ke baju kedua Buat aku, buat Ruben juga Cuma ada kembali ke baju pertama Dan eyeliner pertama Jadi tadi lumayan PR juga sih Ganti-ganti balik lagi yang pertama Cuma Semoga disini shootnya dikit doang Kita sebetulnya belum tahu bakal shoot apa Semoga 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 cepet Dan semoga gak perlu ganti-ganti lagi ke baju yang lain ya kan Lagi ke baju yang lain ya kan Semoga kalian suka Ya yang tadi kalian nonton Perjuangannya lah di balik Di balik video itu Dan juga orang-orang di balik Jadi Iya semoga kalian suka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih